Assalamualaikum teman-teman podcast hari ini adalah tentang introveksi diri atau muhasabah diri karena hal ini sangat penting banget untuk introveksi diri atau untuk bermuhasabah karena kenapa? karena kebanyakan sebagian orang itu terkadang ia hanya introveksi orang lain sehingga ia melupakan terhadap dirinya jadi ada subah sair yang menarik banget dari Imam Shafi'i beliau menyampaikan kriteria seseorang yang suka ber introveksi diri dan orang-orang yang suka men introveksi diri orang lain yuk kita simak bagaimana sairnya beliau yang artinya bila orang itu berakal dan menjauhi larangan agama miscaya akan disibukkan oleh ayub sendiri lupa celah orang lain jadi ketika seorang itu mempunyai akal tentunya ilmu agama dia mengetahui mana sikap yang tercelah mana sifat yang tercelah dan mana yang sifat terbuji dia bisa memilih dan akan menjauhi hal-hal yang tidak baik untuk dirinya sehingga dia akan sibuk untuk mengoreksi dirinya sendiri dan dia lupa akan semua kesalahan orang lain karena kenapa? karena dia disibukkan dengan dirinya sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa melihat aibnya orang lain coba kita pikirkan atau anda renungkan apa sih untungnya yang kita itu menilai orang lain mencari kelemahan orang lain menghina orang lain bahkan ketika kita atau anda khususnya sampai melakukan hal itu dalam artian anda sudah merusak hati anda atau anda sudah mengotori hati anda karena kenapa? karena orang yang suka mencari kelemahan orang lain orang yang suka mencari aibnya orang lain ia sudah mengotori hatinya sendiri yuk kita lanjut sayir yang kedua yang artinya bagai orang sakit yang sibuk oleh sakit yang diderita dia tidak peduli derita semua manusia jadi ketika seseorang itu yang suka menginterfeksi dirinya sendiri ia seperti orang yang sakit bayangkan ketika anda sakit anda tidak akan memikirkan penyakit orang lain karena kenapa? karena anda sudah mempunyai penyakit dan anda akan memikirkan diri anda bagaimana cara menyembuhkan penyakit anda sehingga anda lupa dengan penyakit orang lain seperti itulah interfeksi diri kita tidak perlu menginterfeksi orang lain kita hanya perlu menginterfeksi diri kita karena kenapa? karena kita atau khususnya anda mempunyai aib akan tetapi orang sekitar anda tidak mengontauinya itulah maha baiknya Allah maha luar biasanya Allah sehingga Allah menutup aib-aib kita agar kita bisa merubah menjadi lebih baik kita diberi kesempatan untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi di masa lalu kita jadikan hal-hal yang pernah kita alami hal-hal yang pernah kita lalui sebuah pelajaran untuk menjadi seseorang yang lebih baik maka sempatkan waktu atau luangkan waktu untuk interfeksi diri sehingga kita tidak bisa menginterfeksi orang lain atau mencari aibnya orang lain karena hal itu termasuk sifat yang tidak terpuji kemudian imam syafi'i beliau memberikan nasihat bahwasannya ada beberapa hal yang menjadi kesempurnaan seseorang itu bagaimana nasihatnya beliau? seperti ini layak mulur rojulu illa biarba'in seseorang atau laki-laki tidak sempurna kecuali dengan empat hal yang pertama mempunyai agama yang kedua dapat dipercaya yang ketiga menjaga diri dan yang keempat adalah berteman ketika seorang itu memiliki agama yang baik tentunya ia tidak akan melakukan interfeksi terhadap orang lain mencari aibnya orang lain mencari jelanya orang lain karena kenapa? karena hal itu tidak diperbolehkan kemudian dapat dipercaya ketika Anda ingin menceritakan tentang Anda kepada seorang pastikan seseorang tersebut orang yang terpercaya menjaga amanah atau Anda diberi amanah oleh seorang maka amanah itu perlu Anda jaga kemudian menjaga diri menjaga diri dalam dari hal-hal yang buruk tentunya dan khususnya saya kita atau Anda yang mendekat aduni ini melakukan hal-hal yang baik yang diriduai oleh Allah kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu berteman kita berteman dengan orang-orang baik di sekitar kita orang-orang baik atau kita menebarkan subah manfaat akan tetapi jangan sampai kita menebarkan sumah kezorot atau subah kejahatan karena hati itu tidak diperbolehkan dan bisa menyikiti diri Anda sendiri terutama mungkin Anda bertanya-tanya apa sih efeknya ketika seorang itu suka atau sibuk meninterfeksi dirinya maka ia akan mendapatkan sebuah hal yang luar biasa yang pertama interfeksi diri itu adalah langkah awal untuk menemukan sebuah kebahagiaan sejati dan interfeksi diri itu akan membuka pengembangan diri Anda khususnya dan saya yakin ketika Anda sudah mendengarkan audio ini dari awal sampai akhir insya Allah Anda akan sibuk untuk meninterfeksi diri Anda bahwasannya Anda saya atau kita semuanya memiliki kekurangan dan aib tersendiri dan saya bisa khususnya Anda akan melakukan hal-hal yang baik untuk masa depan Anda yang luar biasa gue sukses selamat menikmati selamat menikmati